Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan kuat sugiro channel yang selalu membahas masalah tanaman-tanaman apa kabar rekan-rekan sekalian para penghobi adenium semoga pada hari ini diberi kesehatan Hai selamatan bersama keluarga dimurahkan keceginya dan dimudahkan segala urusannya Amin Amin Ya Rabbal Alam Hai dengarkan sekalian para penghobi di adenium saya akan memperlihatkan sekilas adenium yang saya miliki yang beberapa saat lalu pernah saya angkat dalam video dan ternyata banyak respon dari beberapa komentar menanyakan Hai apa yang menjadikan adenium saya ini menjadi subur Hai dan media apa yang diberikan untuk tanaman adenium saya baiklah Hai akan saya tampilkan bagaimana cara membuat Hai media tanam adenium Hai agar adenium menjadi tubuh subur Hai dan media tanam tersebut sangat cocok pada saat ini dimisi hujan inilah tekan-tekan sekalian bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat media tanam adenium supaya adenium kita tumbuh subur dan juga tidak menggendang air ketika disiram atau terkena air hujan bahan-bahan yang yang pertama ini sekam bakar terdiri dari tiga bagian kemudian ini skam lapuk kam padi yang sudah lapuk satu bagian yang sudah dipermentasi dan juga sudah digiling ini cukup setengah bagian saja kemudian kita tambah Hai pasir malang pasir malang pasir malang pun juga cukup setengah saja ya Hai baiklah dari keempat media ini akan saya aduk untuk menjadi media tanam adenium yang sangat subur apabila untuk menanam adenium Nah dari empat bahan ini dekan-dekan sekalian ini semuanya poros jadi sekam bakar itu kalau kena air airnya langsung ke bawah atau keluar demikian juga sekam yang sudah lapuk ditambah Hai pasir malang itu untuk menambah keporosan daripada media tanam ada pun pupuk kandang adalah pupuk awal pupuk dasar untuk menanam adenium ini sangat diperlukan diperlukan karena kalau tidak ada pupuk dasarnya nanti untuk adeniumnya pertumbuhannya tidak begitu cepat untuk suburnya Nah setelah diberi pupuk dasar beberapa bulan kemudian itu baru diberi pupuk untuk pembungaan atau penyuburan pada adeniumnya baik itu pembentukan akar pembentukan batang pertumbuhan daun dan juga pertumbuhan bunga pupuk yang digunakan dan biasanya pupuk NPK 16 1616 bisa ditaburkan kalau musim hujan bisa juga dikocor dan pemberian pupuk untuk NPK itu bisa dilakukan diperlukan satu minggu sekali atau dua minggu sekali setelah tumbuh bunga pemberian pupuk itu dihentikan karena kalau terlalu banyak pupuk nanti bunga bisa menjadi rontok nah inilah rekan-rekan sekalian cara pembuatan media tanam adenium yang saya lakukan setiap menanam adenium kemudian kunci yang utama rekan-rekan sekalian jangan sekali-kali membuat media tanam untuk adenium menggunakan tanah apapun bentuknya tanah sangat tidak direkomendasikan untuk adenium karena apa karena ketika media menggunakan tanah ketika disiram tanah tersebut menjadi lembet seperti bubur dan nanti akan menutup lebih banyak lubang-lebang pot sehingga airnya tidak keluar yang mengakibatkan pembusukan akar serabut nah akan serabut kalau sudah busuk satu dua nanti merebet menjadi pembusukan masal kemudian juga mudah untuk menghidupkan parasit kekurangan atau kejelekan tanah yang kedua apabila tidak disiram dan tanah itu kering itu kerasnya bagikan batu sehingga akar tidak bisa bergerak tidak bisa tumbuh lama-kelamaan menjadi kering-kering-kering dan mengekibatkan tanaman mati itulah kelemahan media tanam menggunakan tanah sehingga sangat tidak direkomendasikan adenium menggunakan tanah kalau pasir itu bagus tapi pasirnya juga harus pasir yang kasar jangan menggunakan pasir yang halus karena pasir yang halus ketika menjadikan media tanam itu akan menjadi padat kalau sudah padat sama nanti bentuknya seperti tanah sehingga pasir yang digunakan adalah pasir yang agak besar atau kasar karena nanti bisa untuk melewat air ketika air itu disiramkan dalam pot dan airnya itu akan tumpah atau melewat lubang-lubang yang dibawakan keluar namun ada endapan-endapan yang di media tanam nah ini ini kelebihan daripada media tanam kokopit boleh tidak kokopit boleh digunakan namun pada saat musim kemarau kalau musim penghujan sama saja sekarang kokopit ketika kena air nanti akan mengenang banyak sehingga kurang bagus nah kalau kalau di bawah ultraviolet kokopit bagus kokopit juga poros juga mengandung kalium yang dibutuhkan oleh tanaman adenium demikian tadi rekan-rekan sekalian semoga pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan sekalian sudah saya jawab sehingga ketika kita merawat tanaman yang kita miliki khususnya adenium itu akan tumbuh subur tidak stagnan kalau stagnan biasanya menggunakan media tanah stagnan tidak bisa berkembang tapi kalau menggunakan media sekam batar kemudian ada pasir malangnya ditambah pupuk kandang insya Allah nanti akan bagus ditambah lagi sekam lapu ini untuk menambah keporosan semoga apa yang saya kerjakan di hari ini bermanfaat khususnya bagi para pemula yang sedang menggembari tanaman adenium yang juga para rekan-rekan yang sudah menanyakan tentang media tanam apa dan pupuk apa disini saya jawab bahwa medianya adalah seperti ini dan ini direkomendasikan untuk adenium kita terima kasih sekali lagi apabila bermanfaat silahkan di like di share dan jangan lupa subscribe-nya sampai jumpa di video yang akan datang terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurahnya saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh